Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya semoga dalam keadaan jahat kali ini kita akan membahas tutorial tentang comment execution vulnerability ya bagaimana cara memasukkan perintah-perintah dari sebuah target nyata ya kita akan menggunakan mesin di mata metal spay table 2 ini ya teman-teman sudah pasang ini dengan IP 192.198.112 kemudian dulu ininya ok R2S langsung aja ya teman-teman nah sebelumnya untuk mengetahui di metal spay table kan disini ada IP address ya 192.198.112 kita ulang lagi nih setiap website itu mempunyai IP address masing-masing selain DNS yang kita kenal misal google.com facebook.com teguh.com itu ya SDN celang ketiga.com nah dari nama-nama itu semuanya mempunyai IP IP ini nanti diset otomatis dari sana dari apa penyedia layanan atau kita bisa setting sendiri nah disini saya menggunakan metal spay table 2 dan IP nya disini 192.198.112 ini IP nya kita juga bisa melihat IP yang lain gitu ya dengan cara mengetikan perintah ping ping lalu diikuti nama website yang akan kita tuju misalnya ping serge 361.198.0122.198.1127.1123.198.1128.198.1122 ya lalu atau bisa ping depok.go.id nah kita lihat disini bahwa depok.go.id ini mempunyai IP 103.113.3140 itu ya teman-teman sekarang kita akan membuka IP ini metafestable 2 yang ini ya 168.1.12 oke kita buka di browser teman-teman 2 9 9 1 11 12 ini tampilan websitenya kita coba lalu kita ke DVWA dpwl admin passwordnya password lalu kita setting security nya jadi low lalu submit nah disini sudah terlihat security nya low ya teman teman lagi kita ke text comment execution disini kita lihat adres komputer kita berapa dengan cara if config adres komputer kita ini nih jadi ini bisa diakses itu 10 ya teman teman kita ping ini kan ping ya kalau di terminal disini ping 192 110 110 itu ya tapi kalau disini kalau disini nah ini memakai aplikasi ya nah coba kita ping submit apakah dia menjawab nah dia ada disini ada jawaban dari komputer yang kita pakai jadi 192 ini menjawab jadi berkomunikasi jadi berkomunikasi jadi berkomunikasi 0% target loss jadi target yang akan kita ping ini hidup kalau istilahnya kalau manusia ada nah selanjutnya ya kita coba mengetikan ini pwd seperti kita tahu kan pwd itu untuk mengetahui kita ada di folder apa ya kita lihat oke nah disini terlihat bahwa kita ada di folder var www dvwa vulnerabilities except ya hasil lalu kita coba komen lain nah teman-teman misalnya ls jadi pakai titik koma ya semicolon ls itu list untuk mengetahui apa saja sih folder yang ada di dalam nah disini ada folder help index php sama source ya teman-teman s atau kita bisa menuliskan ya sebuah perintah touch oke misalnya ya koma touch touch itu kan untuk menulis ya misalnya test text text kita menulis sebuah file namanya test berupa ext text oke lalu submit oke terbuat coba kita lihat lagi nls ada test txt nah sudah ada ya teman-teman jadi kita sudah menulis file ini di disini jadi oke sekarang kita selanjutnya nih saya ingin mengetahui folder password folder password adanya di etc password ya teman-teman ya jadi kita tuliskan dulu add etc password ini ya teman-teman tarut kita lihat nih ada bisa jatuh banyak kanet jadi disini lihat password password nya diskresial nya diskresor ada disini atau ini msf admin ada disini bin slash base base ya itu jadi banyak kita apa namanya kita ketahui dari sini ya jadi kita bisa memasukkan perintah-perintah komen yang kita akan sekarang coba kita setting kita setting level admin nya jadi medium kita setting jadi medium kita submit nah ini nya sudah berubah jadi medium kita ke command execution kita lakukan perintah yang tadi misal yang disini ya coba apa yang terjadi nah dia gak mau gak menampilkan informasi informasi apa-apa kita perlu informasi ternyata ini keamanannya sudah ditingkatkan atau kalau sekarang web web nya sudah menggunakan teknologi yang bagus gitu ya jadi gak bisa memakai ada cara cara yang masih bisa dilakukan untuk sebagai pen tester yaitu menggunakan type pipa jadi ini asalnya kan menggunakan jadi koma kita menggunakan pipa nih yang di atas enter lalu misalnya os coba submit nah yang tadi ya ada ya ada kita bisa mendapat informasi dari sini dan gak kayak yang tadi tidak seperti yang awal tadi semua datanya ada ini cuman maksudnya keterangan pad dan yang lainnya ada di medium ini cuman file-file nya saja yang ada kita coba lagi ya teman-teman misalnya pwd ok kita kreepipe disini lalu kita submit nah kita ada di folder par ww developer nombis klik set tuh lalu kita coba yang lain lagi yang enggak titik koma kita submit gak mau jadi bisa ini kita pakai oke oke bisa ini bisa ya teman-teman bisa melihat root ya apa ya atau kita juga bisa membuat file misalnya medium medium rest txt kalau kita lihat dengan ls medium rest txt oke teman-teman untuk tutorial kali ini bagaimana cara comment injection di dv w semoga bermanfaat mudah-mudahan ini digunakan untuk pembelajaran saya berlepas diri kalau misalnya teman-teman ada yang menggunakannya secara ilegal terima kasih yang sudah mendukung saya tutup tutorial kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh